Air dari Sendang Tirto Gaman Danu di Desa Menak, Kejabatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, diakini sejumlah masyarakat bisa menyembuhkan penyakit. Setiap harinya, ada saja pengunjung yang datang ke Sendang Tirto Gaman Danu. Selain untuk pengambil air, pengunjung juga dapat untuk ziarah kepetilasan atau tempat boksasri Aji Choyoboyo. Peziarah biasanya ramai pada malam Jumat Legi, malam Selasa Kliwon, dan malam Jumat Kliwon. Diketahui tempat ini menjadi bagian dari patirtan atau mata air yang dianggap suci yang memiliki keterkaitan erat dengan masa pemerintahan Sri Aji Choyoboyo, Raja Kediri pada abad ke-12. Dalam bahasa Jawa, Sendang berarti kolam alami, sementara Tirto Gaman Danu mengandung makna sumber kehidupan. Terkait air Sendang Tirto Gaman Danu yang dipercaya bisa menyembuhkan penyakit, jurukunci Sendang Tirto Gaman Danu Bah Kino tak menampiknya. Bah Kino menceritakan, Sendang Tirto Gaman Danu dulunya adalah tempat mandi atau tempat bersuci Sinuun Sri Aji Choyoboyo. Bahkan Bah Kino menyebut, air dari Sendang Tirto Gaman Danu layaknya air zam-zam di Tanah Jawa. Menurutnya, air dari Sendang Tirto Gaman Danu ini bisa langsung diminum tanpa harus direbus sebagai obat. Teritanya, kalau Sendang Tirto Gaman Danu adalah tempat mandi, tempat bersuci Sinuun Sri Aji Choyoboyo. Kalau zaman dulu adalah tempat melukat. Kalau untuk Buddha zaman dulu. Ini dikatakan di sini adalah puncer Tanah Jawa. Dikatakan air zam-zam Tanah Jawa adalah di sini. Tinggal minum di sini tanpa direbus. Langsung bisa diminum. Langsung diminum untuk obat. Di sini tempat mandi. Yang diyakini di sini adalah airnya. Yang di sini semuanya. Seluruh nusantara ke sini mengambil air berdoa. Menurut keyakinan masing-masing di sini tidak ada ikatan agama. Seluruh agama masih di sini. Informasinya Gus Dur juga pernah ke sini? Ya Gus Dur juga ke sini. Semuanya kemarin SBY ya ke sini. Pak SBY mengambil air dan tanah di sini. Pak SBY kemarin. Ramainya hari apa Mbak biasanya? Ramainya itu malam Jumat lagi, malam Seloso Gliwon. Jumat Gliwon itu rame sekali di sini. Berarti waktu pemilu ini banyak yang hadir Mbak ya? Banyak. Calak-calak ya. Banyak ke sini. Tidak kursus calak satu, tidak semuanya ke sini. Termasuk ini mendekati pilkada juga nanti masih banyak lagi ya? Banyak lagi. Nanti. Ya, ya, ya. Lalu rame kan? Ini yang beluk. Ini capesnya tidak ke sini. Kayak-kayak. Nah, itu ya. Segedah diketahui almarhum Gus Dur dan SBY pernah mengunjungi Sendang Tirtoh Kamadadu. SBY bahkan belum lama ini juga mengambil air dari Sendang Tirtoh Kamadadu. Biasanya, menjelang pilkada atau menjelang pemilu kemarin banyak calak yang datang ke Sendang Tirtoh Kamadadu. Buji Harjita, TV Bangsa Kediri, Calak Timur. Terima kasih telah menonton!